Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to Ayumufriani Channel Jadi kali ini teman-teman aku mau berbagi cerita sedikit tentang kerja part time di Malang Jadi buat kalian yang masih kuliah atau bahkan hari ini mungkin dari sarjana tapi masih nganggur Jangan berputus asal guys karena ada banyak jalan sebenarnya kita bisa tempuh gitu ya Nah hari ini di video yang ini aku mau berbagi pengalaman tentang kerja part time di Malang Di kota Malang jadi aku apa namanya mungkin menghususkan video ini lebih bukan menghususkan sih Tapi lebih ke anak-anak yang mungkin di semester 7 atau semester 8 Itu kan masa-masa dimana apa namanya mahasiswa tuh udah gak aktif Maksudnya baru ngurusin skripsi doang atau ngajuin judul lain sebagainya Nah yuk langsung aja Pertama saat kalian mau melakukan kerja part time di Malang Raya ini ada waktunya Jadi bukan pilihan pertama sih ada beberapa waktu yang bisa kalian pilih sendiri Jadi yang pertama itu kalian bisa milih kalian bisa mau full time Full time itu kalian kerjanya 12 jam atau enggak sampai 13 jam dalam sehari Kalau yang part time kalian bisa kerja 9-8 jam sampai 9 jam per hari Nah yang enaknya adalah pilihan ketiga Ada beberapa apa namanya ada beberapa toko yang buka bukan toko doang sih Ada beberapa tempat kerja yang buka Buah khusus mahasiswa yang mau nge-savenya pada saat jam-jam kuliahnya kosong aja Nah kalian akan beruntung banget kalau nemuin tempat kerja yang kayak gitu gitu Kalau misalnya kalian semester bawah-bawah yang baru-baru lah ya Semester 3-4-5 gitu ya Nah hari ini aku mau ngejelasin nih Yang kerja 12 jam itu tuh biasanya dapet gajinya itu antara 1.300.000-1.500.000 Kalau misalnya ada yang nawarin kalian 13 jam di Malang Raya terus dapet gajinya di bawah 1 juta Atau enggak kerjanya 12 jam terus nawarin gajinya di bawah 1 juta Jangan mau guys karena itu berarti di bawah standar Pokoknya standar disini kalau kalian jadi mahasiswa Atau jadi apapun lah terus kerjanya 12 jam sampai 13 jam Artinya gaji kalian harus di atas 1.300.000 Ya 1 jutaan lah pokoknya di atas 1 juta Jangan mau yang ngambil di bawah 1 juta Nah kemudian yang kedua adalah kalian milih kerja itu shift-shift Nah kalau shift-shift ini kalian berhak milih misalnya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore Dari jam 5 sore sampai jam 10 malam kayak gitu lah pokoknya Nah ini kalian berhak mendapatkan gaji itu minimal Kalau enggak salah sih kalau enggak salah ini standar ya ini standar Jadi di antara angka 700-800-900 Jadi enggak nyampe sejuta kaliannya Ada enggak sih 600 tapi itu kayak kerjaan yang ringan banget Jadi kalau misalnya ada yang nawarin kalian Apa namanya kerjanya agak berat mungkin tempat makan Terus shift-shift-shiftan Apa namanya Jaganya terus dari kalian jaga dari jam 10 sampai jam 5 sore Dan jam 9 sore Nah artinya kalian berhak mendapatkan gaji di angka standar nih ya Yang di angka standar yaitu 700-800-900 Kalau misalnya ada yang nawarin kalian 500-600 Cari aja yang lain masih banyak Karena di Malang Raya ini hari ini kan lagi berkembang-berkembangnya nih ya Banyak anak muda yang buka usaha Banyak orang-orang yang buka toko Karena memang peluang kita Peluangnya masyarakat Malang ini memang membuka usaha itu banyak banget Karena Malang menjadi salah satu kota pendidikan se-Indonesia hari ini Nah kemudian yang ketiga adalah Kalian bisa memilih shift sesuai jadwal kuliah kalian Nah ini sih yang enak Kemarin aku ngelamar kerja kan jadi part time gitu Dan ibunya nanya ke aku gitu Mbak sampai mau jaganya setiap hari apa aja gitu Ada kuliah hari apa aja Dan itu enak banget kalau kalian sampai dapet boss yang kayak gitu Ya emang enak dapet boss Tapi lebih enak jadi bossnya Tapi aku bahas yang apa namanya kalau kalian masih jadi pekerjanya gitu Nah jadi ada nih beberapa toko yang apa namanya yang mengaplikasikan itu gitu Jadi mereka nanya kita ada jadwal kuliah kapan Kita ada jadwal mau liburnya hari apa Sampai jam berapa ininya apa namanya kerjanya kayak gitu Nah itu akan Untuk gajinya itu akan ada yang memperlakukan gaji harian Kalau enggak gitu ada yang memperlakukan gaji harian Atau setiap kalian masuk Atau setiap dihitung total apa namanya Langsung perbulannya berapa gitu Jadi ada juga yang kayak gitu Jadi sekarang kalau misalnya kalian kerja part time Daripada nganggur-nganggur Bosen-bosen di rumah guys Please Coba kalian datangi Matos Matos itu Malang Eh Matos Malang Town Square Malang gitu ya Malang Town Square ya Kalian datangi mal-mal di Malang Itu tuh pada saat kalian masuk Ada banyak banget Lowongan kerjaan Untuk jadi part time Daripada kalian ngebuang-buang waktu Buat hura-hura Dan enggak Enggak menghasilkan apapun Daripada kalian membuang waktu Untuk tidur-tiduran di posan aja Mending apa sih salahnya guys Aseh Apa sih salah Apa sih salahnya guys Kalian Membuat diri kalian lelah sedikit aja gitu Jadi Jangan cuma tidur kayak aku Yang dulu Karena karena aku udah kerja part time Aku happy banget guys Ya Allah Nah Ini dari aku guys Beberapa cerita aku Kalian boleh milih Kalau misalnya kalian mau kerja part time Ada banyak banget omongan Beneran banyak banget Kalian coba masuk MUG Kalian coba masuk mall Malang Town Square Kalian coba masuk ke beberapa toko Ya toko-toko besar lah ya Kayak Apa namanya MCP dan sebagainya Itu banyak banget omongan part time Jadi kalian harus mencoba Harus punya pengalaman Di masa muda Itu dari aku Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax